Terima kasih Pemirsa, kembali bersama kami masih di Power Breakfast, tapi kita di segmen Create Up. Ya, di segmen Create Up tentunya kita hari ini punya tema yang menarik ya Pemirsa, terkait dengan ciptakan lingkungan kerja yang bahagia lewat startup. Dan sudah tersambung melalui Line Zoom bersama Tita Ardiati, CEO and Co-Founder Mindtera. Selamat pagi Mbak Tita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pagi Mas Wajar, pagi Mbak Pris. Iya, salam sehat selalu Mbak Tita. Mindtera, nah saya sudah lihat-lihat sekilas nih Mindtera itu kayaknya memang bisa membuat kita di lingkungan kantor lebih bahagia, performa juga bisa lebih meningkat. Tapi sebenarnya kalau mau kenalan, apa sih Mindtera ini Mbak Tita? Oke, jadi Mindtera itu konsultan brand untuk EAP atau Employee Assistance Program yang berbasis human science, data, dan teknologi. Kita membantu perusahaan dan karyawan membangun lingkungan kerja yang jauh lebih sehat, kondusif, dan tentunya produktif. Seperti itu Mbak. Tapi kenapa kemudian akhirnya ada ide untuk mendirikan Mindtera Mbak Tita? Apakah karena pengalaman pribadi mungkin? Karena mungkin latar belakang saya bukan entrepreneurship, tapi latar belakang saya itu sama seperti karyawan Indonesia pada umumnya ya. Jadi saya dari masa karir saya mengalami transisi dan tantangan-tantangan yang mungkin teman-teman karyawan Indonesia di luar sana tuh pernah mengalami juga gitu. Nah, cuman beruntungnya saya memang bertemu dengan atasan-atasan dan orang-orang yang sangat sudah tahu dari awal, aware tentang kesehatan mental, tentang kecerdasan emosi, sosial, di tempat kerja. Sehingga saya asupannya jauh lebih banyak dan saya berprogres jauh lebih cepat. Nah, dari situ, tapi saya melihat lingkungan saya, kayak teman-teman bekerja saya, kemudian dari keluarga saya, mereka mengalami tantangan yang sama, tapi kok kayak kesulitan gitu untuk cari solusinya. Nah, dari situ saya berpikir, oh oke, kayaknya apa yang sudah saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya sudah dapatkan, mungkin bisa nih di-leverage menjadi sebuah solusi. Oke, Mbak Intera ini sudah dirilis, sudah berjalan berapa tahun? Sudah, kita launching itu kita 2021 pada saat pandemi, tapi memang waktu itu kita launching sebagai education technology, tapi kemudian kita berkembang menjadi consultant brand EAP. Nah, ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya, wah luar biasa. Saya penasaran untuk bisa merilis aplikasi seperti ini gitu, atau Maintera gitu ya, butuh waktu berapa lama sih persiapannya? Wah, lama sekali Mbak kalau misalnya. Jadi kalau rilis officialnya itu kan 2021, tapi secara riset dan segala persiapannya itu saya dari sekitar 3 sampai 5 tahun itu saya melakukan risetnya dulu. Karena kebetulan kita membicarakan tentang human science ya, jadi itu bukan riset yang bisa dilakukan cuma 1 bulan, 2 bulan doang, tapi memang bertahun-tahun seperti itu. Oke, sebelum kita gali lebih lanjut terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Maintera ya Mbak Tita, tapi dari sepanjang perjalanan yang sudah dilalui sampai saat ini, apa saja sih sebetulnya kendala-kendala yang dirasakan oleh para pekerja di perusahaan, dan apakah memang faktor kebahagiaan pekerjaan ini penting begitu di perusahaan? Oke, mungkin kalau untuk karyawan Indonesia pada umumnya ya Mas Fajar, permasalahan yang umum dihadapi, pertama mereka ada bertemu dengan sebuah transisi ya, transisi itu dalam arti khususnya ketika mereka baru lulus kuliah terus masuk ke dunia kerja, nah itu kan ada perubahan mindset, perubahan tekanan ya, tekanan di kuliah sama tekanan di pekerjaan itu berbeda. Kemudian dari situ mereka juga menghadapi kayak, oh ternyata konflik di lingkungan bekerja itu berbeda juga dengan konflik di lingkungan keluarga, atau di lingkungan sosial gitu. Nah terus, tapi dari tantangan-tantangan tersebut, dari transisi-transisi tersebut, mungkin akses terhadap solusi ya, terhadap solusi, terhadap pengetahuan tentang, jadi sebenarnya bagaimana sih cara yang benar, atau bagaimana sih kita dalam menghadapi perjalanan karir kita, yang tidak mungkin ya kita tidak menemukan satu masalah ya, dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita gitu. Oke, mengurangi tekanan dan juga untuk mengurangi stres di lingkungan kerja begitu. Tapi bagaimana Maintera bisa menghadirkan solusi? Lewat apa Maintera ini bisa memberikan solusi misalnya, buat saya ataupun pelajar kalau ada masalah misalnya di lingkungan kerja, ataupun untuk pemirsa ideaksional di rumah? Oke, jadi Maintera itu kita punya satu platform namanya EAP, EAP itu adalah Employee Assistance Program. Artinya di aplikasi ini, karyawan perusahaan yang subscribe ke kita, maka semua karyawannya itu akan mendapatkan sebuah personal aplikasi. Ini bentukannya kayak asisten pribadi sebenarnya. Nah, jadi dia akan menemani mulai dari karyawan itu di hire sampai retire, ketika tidak hanya menemani secara ilmu ya, maksudnya memberikan ilmu-ilmu yang seputar kehidupan, seputar tantangan hidup. Tapi juga si aplikasi ini membantu memonitor progres mereka. Jadi kalau misalnya orang sekarang misalnya tidak aware kayak, oh ini saya stres atau enggak sih? Kalau misalnya stres level saya, seberapa stres gitu? Nah, kalau sekarang kan harus ke psikolog dulu, atau kalau mungkin harus cari tempatnya kemana nih untuk saya tak. Nah, kalau dengan Maintera dia punya satu platform yang bisa memonitor semua dia dan enggak ada. Jadi melalui platform yang sudah disediakan ya, perisan. Terima kasih Pak Mirsa kita di segmen terakhir Power Breakfast. Di segmen Kreative ini kita masih berbincang bersama dengan Mbak Tita, founder dari Maintera. Sudah dibahas tadi bagaimana Maintera menghadirkan solusi bagi para pekerja di lingkungan kerja agar bisa lebih produktif. Nah, kan caranya adalah di subscribe gitu ya. Berarti ini bisa ke langsung karyawan, B2C, atau ini lebih ke B2B? Berarti harus kerjasama dengan perusahaannya? Kita bisnis modelnya adalah B2B. Jadi memang kita membangun ini sebagai konsultan brand untuk perusahaan. Nah, jadi karyawan kalau mau akses ke aplikasi kita ya berarti si perusahaannya harus subscribe ke kita. Karena untuk perusahaannya juga kita memberikan insight ya tentang karyawannya gitu. Jadi tidak hanya memberikan untuk karyawan saja insightnya, tapi ke perusahaannya juga. Seperti itu. Oke. Sementara dari sisi bisnis sendiri, Maintera sejauh ini sudah profit kah? Sudah mendapatkan pendanaan juga, Mbak Tita? Oke, kalau untuk pendanaan, Maintera sudah mendapatkan pendanaan di SEED dari tahun lalu. Dan tahun ini kita tutup pendanaan kita dari East Ventures, SEED Stars, Global, Hassel Fund, dan beberapa Angels Investor. Digunakan untuk apa saja? Tentunya untuk mengembangkan e-cina-cina kita ya teknologi. Karena kita bermain bagaimana caranya mentransaksi human science ini dengan teknologi dan menghadirkan insight-insight yang bisa membantu perusahaan itu mengambil decision atau policy making. Seperti itu. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita join di Maintera, itu nanti akan bisa curhat dengan yang namanya Raisa gitu ya. Yang akan meladeni gitu. Oke, tapi sebenarnya apa yang bisa mengkurasi bahwa solusi yang dihadirkan Maintera ini memang yang paling sesuai gitu. Gimana caranya untuk, apakah memang ada ahlinya di situ atau gimana? Oke, jadi semua kurikulum modeling, apa namanya, modeling data kita memang dibangun oleh ahlinya ya. Jadi kita ada tim psikologis, psikolog klinis, kemudian kita juga ada tim educators dan tim resepnya juga. Oke, berarti memang ada timnya ya yang memang kompeten di bidang itu. Mungkin saya dan Fajar pengen tahu kalau misalnya mau join, caranya seperti apa sih? Oke, mungkin bisa minta tolong HR-nya ya. Harus, karena harus B2B. Betul, betul. Nanti kita promosikan begitu ya, ada Maintera mungkin bisa direview begitu ya. Tapi singkat saja Mbak Tita, targetnya untuk Maintera terdekat? Oke, jadi target kita tentu saja kita ingin menjadi profitable business ya. Kedepannya kita ingin menjadi sebuah platform EAP atau Employee Assistance Program yang pertama di Indonesia yang memang kita mencoba untuk meningkatkan world life standar di Indonesia. Sehingga kewan tapi perusahaan juga growing. Karena di Maintera kita believe happy people inspire growth. Baik, maju terus Maintera sampai berjumpa kembali Mbak Tita. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Dan sebelum kami akhir, pemirsa kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan. Pasca beberapa menit yang lalu dibuka dan IHSG masih turun. Saat ini, oh sudah lebih dalam lagi pemirsa 1,7 persen. Jakarta Islamic Index 1,5 persen. LQ45 1,7 persen. Ya, selanjutnya pemirsa terkait dengan pergerakan sejumlah saham dari top gainers di pagi hari ini. Ada saham PADA, kemudian juga ada saham WAPO, dan juga SLIS serta ISAP. Empat saham ini masuk dalam top gainers pada sesi 1 di awal perdagangan hari ini. Ya, dan kenaikannya cukup signifikan ya. PADA 5 persen, WAPO 9 persen, SLIS 2 persen, dan ISAP 8 persen. Top losers-nya masih BBRI turun cukup dalam 2,31 persen di 4.660. BCA hampir 1 persen di 8.275. ADARO hampir 4 persen di 3.170. BSBK 7 persen di 148. Dan pergerakan sektoral? Ya, dari energi minus 3 persen, infrastruktur turun 1,6 persen, transportasi dan logistik, tepareksi 1,5 persen, dan kesehatan 0,23 persen. Dengan pelemahan dari IHSG yang mencapai 1,7 persen, tampaknya tidak ada sektor yang sedang berada di teritori positif. Dan semoga ini bisa menjadi referensi Anda bagi yang mungkin lagi mengincar harga murah gitu ya. Dan pemirsa 90 menit, sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Fajar Waweng dan rekan saya. Iya, dan saya Pri, selamat datuk pamit undur diri. Selamat pagi and see you in the morning. Selamat pagi and see you in the morning. Terima kasih telah menonton!